Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong warga mengonsumsi susu ikan untuk memenuhi kebutuhan protein warga. Meski menyebut bukan susu sebenarnya, isu susu ikan muncul saat uji coba makan bergisi gratis digelar di berbagai kota. Di tengah uji coba makan bergisi gratis, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus mendorong produksi susu ikan untuk mendukung asupan protein masyarakat. Meski disebut susu, KKP menyebut susu ikan bukanlah susu dalam arti yang sebenarnya. KKP bersama Kementerian Kooperasi UKM telah meluncurkan produk susu ikan sejak tahun lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeklaim produksi susu ikan mendorong hilirisasi perikanan di Indonesia. Dalam keterangan tertulis yang kami kutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Penguatan Daya Saim Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistio menyebut susu ikan bukanlah susu dalam arti yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari hidrolisat protein ikan atau HPI. HPI merupakan ekstrak protein ikan hasil penelitian Timlik Bank KKP tahun 2017 dengan memanfaatkan ikan rendah ekonomi. Susu ikan bukanlah susu seperti susu sapi, melainkan ekstrak dari protein ikan yang dihidrolisasi atau diproses secara kimia menggunakan air. Protein ikan yang diolah kemudian menghasilkan bubuk yang diberi perasa sehingga menyerupai susu. Kami kutip pernyataan EPI Taufik Ahli Ilmu dan Teknologi Susu dosen Fakultas Pertanakan ITB. Dari laman kompas.com, kandungan protein susu sapi lebih komplet dibandingkan susu ikan. Kandungan lemak susu sapi juga lebih beragam dengan kandungan 3,25 hingga 4 persen, sementara susu ikan kaya akan omega 3. Kandungan kalsium susu sapi juga lebih tinggi, sementara susu sapi mengandung laktosa atau gula alami yang bisa menyebabkan alergi bagi beberapa orang. Sementara susu ikan tidak mengandung laktosa. Ketua Harian DPP Gerindra membantah jika susu ikan akan dijadikan sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Dasko menyebut susu ikan hanya menjadi alternatif tetapi belum ditentukan. Jadi begini, alternatif-alternatif itu adalah aspirasi juga dari masyarakat ataupun kemudian hasil simulasi yang ada dan belum final. Nah sehingga kita akan umumkan ke publik mengenai masalah pengganti susu makan bergizi itu pada saatnya nanti. Jadi kalau sekarang, ya itu kita anggap sebagai aspirasi ataupun kemudian hasil simulasi. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV membantah adanya skenario susu ikan. Namun, Hasan Nasbi menyebut badan gizi terbuka dengan berbagai ide dari pihak lain asalkan sudah diujicobakan. Menurut Hasan Nasbi, jika sudah diujicobakan dan hasilnya baik, bisa jadi susu ikan sebagai alternatif pengayaan nutrisi tetapi bukan pengganti susu sapi. Pemerintah menyebut uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait menu termasuk susu yang disajikan. Tim Liputan, Kompas TV Lalu saudara, bagaimana sebenarnya susu ikan yang disebut oleh KKP ini sebagai hidrolisat atau ekstraksi dari protein ikan? Benarkah mampu menggantikan kandungan gizi dari susu sapi? Kita bahas malam hari ini saudara bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan juga bergabung Hardin Syah, Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB. Selamat malam Pak Menteri, Pak Hardin Syah. Selamat malam. Selamat malam. Ya, sehat selalu. Selamat Pak Menteri. Baik, Alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Menteri dulu Pak Menteri. Baru mendarat nih, baru mendarat. Ya, terdengar jelas Pak Menteri suaranya. Pak Menteri, soal terminologi susu ini sebenarnya dari mana datanya? Karena ini sebenarnya kan bukan susu dalam artian seperti yang kita kenal selama ini kan Pak? Ya, ini kan minuman protein yang menyerupai sebetulnya kan. Minuman protein yang menyerupai susu yang dihasilkan melalui proses hidrolisa enzimatis protein ikan. Jadi, sebetulnya dia bukan menggantikan susu yang ada seperti kayak susu sapi dan seterusnya. Tapi ini adalah sebuah protein yang bisa diminum karena dia mirip dengan susu kan kira-kira begitu. Oke, jadi ini sebenarnya suplemen tambahan di luar susu begitu ya Pak ya? Iya, jadi untuk mendapatkan satu asupan protein salah satunya yang dari ikan. Kan banyak hal dari ikan yang bisa dimakan langsung dengan cara memasak dan seterusnya. Begitulah, ini kemudian ada satu inovasi yang diproses supaya tinggal diminum dan seterusnya begitu ya. Oke, bagian mana yang diekstraksi itu Pak sebenarnya? Bagian yang diekstraksi, bagian ikan yang diekstraksi itu apa saja itu Pak? Kan ikan kan semua sampai dengan yang namanya tulangnya pun dia memiliki kandungan yang bagus dari aspek protein. Karena dia memiliki kandungan omega-3 gitu ya, omega-6 dan seterusnya. Itu hampir semua, jadi kalau dia diproses silirisasi dengan cara dihancurkan dan seterusnya, butuh digiling dan seterusnya, dia tetap punya manfaat. Jadi bukan berarti kemudian dipisah kepalanya saja atau dagingnya saja, bukan begitu. Dan jenis-jenis ikannya itu Pak? Ikannya bisa dari ikan tangkap di laut, bisa juga hasil dari budaya, macem-macem. Jadi ini inovasi sebetulnya, inovasi produk untuk mendapatkan protein dengan metode pemprosesan seperti sekarang ini. Oke. Yang kemudian dia bisa dirubah menjadi mirip seperti susu, tapi dia bukan susu gitu. Oke, kalau kita Pak dari hasil uji coba nih Pak Menteri, kan sudah dilakukan ini saya baca bahkan dari 2017 ya, ini sudah mulai dilakukan penelitian begitu. Ini seperti apa sih Pak kandungannya kalau kita bandingkan dengan susu sapi? Seperti apa Pak? Apa perbedaannya? Kemudian keunggulannya? Ini ada Pak Hardiansyah nih dari BAB. Bisa membandingkan. Kalau itu, nanti kalau saya jawab, saya bukan ahli ya. Oke. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan dalam konteks, karena terserang yang melakukan penelitian ini juga teman-teman atau staff-staff yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan, artinya bagaimana caranya supaya produk-produk ini bisa dilakukan inovasi, bisa berupa semacam kayak, kalau langsung dimakan bubuk, ada juga kalau misalnya seperti diluarkan, mereka buat dalam kapsul-kapsul gitu ya. Orang melihatnya itu kan kayak obat dan seterusnya. Ini sebetulnya suplemen gitu yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Dan cukup bagus. Nah kalau itu dikemas dalam satu minuman, jadi kesannya kan seperti kayak minuman susu biasa, seperti yang di warung-warung atau di toko-toko dan seterusnya begitu. Oh jadi lebih mudah. Tapi intinya adalah bahwa di dalamnya itu adalah memiliki kandungan protein yang tinggi gitu, yang sangat bagus, ada kandungan omega-3, yang isinya tentu ada. Ini secara ilmu gisi lah Pak Hardiansyah ini saya kira bisa menjelaskan lebih jauh. Oke, saya coba ke Pak Hardiansyah dulu. Pak Hardiansyah kalau Anda melihat, maaf Hardiansyah, kalau kita melihat antara susu sapi dengan kemudian tadi susu ikan ini sebenarnya adalah protein ya, berbeda dengan kandungan protein yang tinggi, begitulah penjelasannya tadi. Anda melihat bagaimana sih ini keunggulannya dari susu ikan ini? Ya, pertama sebelum saya bicara keunggulannya, sebagai akademisi saya itu menghargai inovasi ya. Pertama ini kan bagian dari inovasi, apresiasi sekali. Tinggal apakah inovasi ini feasibility-nya untuk diterapkan di dalam large scale program atau commercial program, feasible apa tidak? Mungkin itu pertanyaan selanjutnya. Jadi inovasi tentunya kita hargai ya. Pak Menteri, terima kasih ada staff-staff dari kementerian yang mencoba berpikir di tengah kita kekurangan sumber daya laupau buat anak-anak kita nanti membuat program. Dari IPB juga itu, anu Pak Arus. Oh iya, teman-teman IPB ya, baik. Jadi gini, pertama memang kita perlu dalami, karena ini kan istilah baru ya. Kalau saya dengar tadi hidrolisat protein ikan, berarti kemungkinan dia lebih kaya hanya asam amino, karena hidrolisat protein juga bisa dari soybean. Tapi kan kita soybean juga sebagian besar impor. Sementara ikan kita kan tidak impor. Tapi kalau ini salah satu alternatif untuk dicobakan, tentunya barangkali untuk melengkapi sebagian protein tadi. Dan tetap harapan kita tentunya ikan secara utuh, entah itu dalam bentuk bakso ikan, entah itu dalam bentuk nugget ikan, entah itu dalam bentuk jenis ikan lagi, otak-otak juga ya. Itu semua bisa tetap bagian dari keragaman yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak kita. Jadi salah satu alternatif tentunya, saya kira selagi visible buat yang menjalankan program, tentunya menurut saya ini hal-hal yang terpuji, karena dia akan mengurangi beban ya, terhadap tekanan terhadap salah satu sumber protein, terutama susu yang 75% kita impor. Nah, dari sisi kandungan, memang masing-masing punya keuningan. Itulah tadi, saya setuju Pak Menteri, ini kan saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Jadi, melengkapi itu beda dengan menggantikan, yaitu komplement, not to substitute. Nah, saya kira itu the key word ya. Masalah selanjutnya nanti kita lihat. Oh, ternyata karena ikan ini hidrolisa tadi dilarutkan, pasti dia nggak setinggi kandungan gizi yang ada pada daging ikan. Kalau daging ikan, misalnya proteinnya per 100 gram itu 20 sampai 40 gram, tergantung jenis ikannya. Nah, kalau dia dilarutkan, tentunya banyak cairannya. Akan bisa juga mirip dengan protein dalam susu, sekitar 3 sampai 4 gram per 100 gram. Dan bagaimana dengan zat gizi yang lain? Nah, inilah kita bukan menggantikan. Berarti, kalau untuk dapat vitamin, mineral yang lain, ya anak-anak juga harus diberikan makanan laupau yang lain, bahkan sayur dan buah supaya berbagai kebutuhan vitamin dan mineral yang tadi dapat meningkat. Jadi, kata kuncinya, menurut saya kita tidak perlu perdebatkan dia untuk menggantikan. Dia harusnya sebagai komplement. Oke, ini komplement. Tapi Pak Hardin, pertanyaannya selanjutnya adalah ketika ini adalah komplement, ya memang untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat, misalnya begitu, atau anak-anak. Ketika dia diekstrak, apakah kandungan gizinya itu masih sama dibandingkan dengan misalnya dia dimakan langsung saja, daging ikan, gitu? Ya, tentunya berbeda ya. Lebih rendah atau lebih tinggi jadinya? Ya, kalau dia tadi sebagai daging ikan utuh, pasti masih sama kandungan vitamin, mineral. Ada vitamin yang tidak bisa tahan panas ya. Begitu dia dipanaskan sedikit, kecuali teknologi hidrolisatnya ini tidak dengan menggunakan panas ya. Sehingga beberapa vitaminnya saja yang jadi berkurang itu. Kalau tadi, dia dalam arti tadi digunakan tidak hanya proteinnya ya. Kalau hanya digunakan proteinnya saja, pasti vitamin mineralnya tidak ada di sana, termasuk zat yang bagus omega 3 tadi. Harus ditambahkan lagi ke minumannya tadi. Oke, jadi bisa saja vitaminnya itu justru lebih rendah, begitu Pak ya, dibandingkan dengan memakan langsung daging ikan. Karena itu dia mau komplement kan, menurut saya. Itu istilah yang lebih baik. Satu lagi mungkin jangan disebut susu ikan. Mungkin ini minuman apa, ikan gitu ya. Seperti kita makan jeruk. Kita bisa minum jeruk kan? Siapa bilang nggak bisa minum jeruk? Tapi kalau bilang susu jeruk, karena jeruk bisa dibuat komposisinya mirip, itu nanti nggak dapat izin badan pom nanti. Karena bahasanya di luar dari standar regulasi gitu. Oke, ini mungkin bisa jadi masukan juga ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi Pak, tadi Pak Menteri, yang disebutkan oleh Pak Hardin siapa tadi soal, kalau diekstrak dia akan, mungkin akan ada kehilangan beberapa sumber vitamin begitu. Kenapa ini kemudian harus diekstrak Pak Menteri? Jadi gini, kan tidak semua orang yang suka makan ikan. Contohnya saya aja ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, butuh waktu yang agak lama saya suka ikan. Sekarang saya suka sekali ikan. Bahkan kalau cara masak, sekarang ini banyak sekali kan metode-metode masak, apa namanya, ikan gitu. Kalau dibandingkan daging misalnya gitu dengan ikan, saya lebih pilih ikan gitu. Contohnya begitu. Tapi satu hal aja, banyak juga yang nggak suka. Jadi misalnya, kalau dia harus makan langsung dari misalnya ikan dibakar, atau ikan dimasak, dan seterusnya. Ada durinya, bisa juga ada bau amis, dan seterusnya. Ini ada satu inovasi untuk mendapatkan protein, mendapatkan protein dengan omega-3 yang isinya EPA dan DHA, dan seterusnya gitu, yang bisa bermanfaat buat otak anak-anak kita gitu ya. Nah kalau terbiasa dengan minum susu, lalu kemudian ini diarahkan mirip seperti susu, dengan kandungan yang memadaikan, saya kira juga nggak ada masalah, nggak ada masalahnya juga gitu. Apalagi sumber bahan bakunya kita melimpah. Tapi terjamin Pak ya, kalau susukan sumber bahan bakunya bisa juga import. Kita nggak ada ini melimpah nih 100% dalam negeri salah satunya itu. Tapi kandungan vitamin yang dalam ikan itu, dipastikan tidak akan tergurus banyak begitu Pak Menteri? Bisa diganti oleh makanan yang lain. Kita kan omega-3, mestinya nggak ya, mestinya tidak tergurus ya. Ini kan sebuah inovasi produk lah biasa gitu. Itu saja. Jadi yang minum susu kan dari pemahaman kita, itu kan lebih banyak. Jadi kalau susu selalu cenderung dari susu sapi, atau susu kambing, dan seterusnya begitu. Yang itu kita tahu persis hampir bisa dikatakan mungkin 60%. Saya nggak tahu persis itu import bahan bakunya. Nah, sementara kita yang namanya produksi ikan, kita tuh selalu surplus. Karena produksi kita itu ditambah dengan rumput laut. Hasil dari kelautan kita itu kira-kira sekitar 24 juta ton setiap tahun. Dan kita racanya selalu surplus ya. Ekspor kita rata-rata di angka 5,5 miliar dolar. Rata-rata ekspor kita gitu ya. 5 tahun terakhir cukup bagus ya. Dan kita importnya kecil. Kalau ekspornya misalnya 5,5 miliar dolar, importnya cuma 700 itu lebih karena memang kita nggak punya ikan salmon. Contohnya begitu. Yang kita import salmon. Nah, ini ikan-ikan yang lain yang kita modifikasi supaya dia bisa menjadi makanan bagi anak-anak ya. Dalam bentuk minuman yang mirip dengan susu. Tapi ini tidak menggantikan susu yang ada. Tetapi menjadi komplementari lah katakan. Oke, ini pendamping bukan pengganti susu. Kita sepakati di situ ya Pak Menteri. Ini bukan pengganti susu. Ini adalah tambahan, komplement tadi. Tapi kalau untuk dari produksinya Pak Menteri, ini apakah nanti akan misalnya ketika ini dipakai begitu jadi pendamping susu tadi, skala produksinya bisa besar gitu Pak Menteri? Karena inputan bulunya itu kita besar, kita tidak khawatir. Jadi seperti tangkap kita kan rata-rata di 7 juta ton. Lalu budidaya kita rata-rata di 6 juta ton. Jadi secara total kira-kira sekitar 13 juta ton. Cukup besar. Untuk kemudian kalau kemudian itu diarahkan yang boleh dibilang diarahkan untuk kemudian menjadi produk susu. Produk olahan seperti susu ini. Oke, ini kan sudah diproduksi sebelumnya. Peminatnya memang banyak ya Pak Menteri? Ya sekarang mulai bagus tuh sekarang. Dulu saya waktu awal-awal saya mencoba juga masih ada amis-amisnya gitu. Saya kan nggak suka. Sekarang saya suka. Oke, jadi artinya masyarakat menyukai? Iya, kemasannya juga bagus. Ini oleh pengusaha-pengusaha. Dulu saya kemasannya udah. Oh, yang dipegang Pak Menteri itu ya? Ya, ini kemasannya. Berupa bubuk ya? Bubuk atau cairan Pak Menteri? Bubuk ini tinggal dituangkan. Tinggal diseduh ya? Iya, diseduh. Oke. Pak Ardins ya, kalau Anda melihat misalnya kalau tadi Pak Menteri bilang ini memang bukan pengganti susu. Jadi ini adalah pendamping. Kemudian dipastikan bahwa kualitas dari vitamin yang tergandung dalam ikan tidak akan tergrus banyak. Kalau Anda sendiri bagaimana melihat ikan sudah diproses menjadi susu seperti ini? Saya ya? Ya, Pak Ardins ya. Ya, Pak Ardins ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ardins ya. Ya, selagi itu prinsipnya komplement karena itu harus dicarikan pada hari dia dapat minuman dari ikan ini maka dicarikan makanan-makanan buahnya tadinya hanya setengah potong jadi satu potong supaya vitaminnya meningkat. Kemudian yang tadi misalnya tahunya setengah potong tahunya jadi satu potong. Jadi pada hari diberikan tadi minuman yang melengkapi ini harus ada pada bagian pangan yang lain ditingkatkan jumlahnya untuk mengatasi andaikan ada kekurangan dari vitamin dari minuman ini gitu. Dengan hadirnya minuman ini bisa lebih efektif penemenuhan gizi? Nah, kalau efektif apa tidak tentunya jelas ada hitungan-hitungannya nanti ya karena intinya kan bagaimana memenuhi kebutuhan gizi harian makan siang itu hanya memenuhi sepertiga yang makan gratis hanya sepertiga dari kebutuhan harian kan bagaimana makan paginya harus juga kita lihat jangan sampai anak-anak datang ke sekolah karena bakal makan siang dia nggak sarapan yang nggak bakal level ini nggak ada kaitannya dengan soal minuman ikan tapi bagaimana secara totalitas program makan bergizi harus ada edukasi ke orang tua kalau sarapannya jangan dikurangi mentah-mentah akan dapat makan siang udah makan siang jangan makan sore malamnya dikurangi karena nanti jadi nggak efektif ini cerita lain lagi bagaimana supaya di rumah tetap dia makan yang makan siangnya digantikan di sekolah gitu kan lebih bergizi lagi oke jadi tidak boleh kemudian jadinya mengabaikan karena sudah dapat di sekolah nanti kira-kira gitu ya Pak Ardins ya oke satu lagi satu lagi Kak Niluh ya ini kan salah satu alternatif di Palembang Sumatera Selatan ya itu kan orang sudah biasa makan ikan yang namanya empek-empek ya ditambahkan dengan tepung bahkan dimasukkan telur di Jawa Barat dan di beberapa daerah terus Sulawesi Selatan udah biasa makan otak-otak jadi silahkan minuman ini dikembangkan inovasi selagi tadi terjangkau tapi juga makanan lokal kita yang udah berbasis ikan di Sukaira Indonesia itu mboya terus bahkan empek-empek itu udah jadi makanan internasional ya jadi tampil ini diperkenalkan makanan baru ini minuman baru ini tapi makanan lokal kita juga ditingkatkan yang udah kaya kan ikan ada otak-otak ada empek-empek ada bakso ikan makanan tradisional tadi tapi Anda menilai ini bisa akan mendapat penerimaan yang bagus di anak-anak di masyarakat ya saya baru dengar tadi dari Pak Menteri bahwa cita rasanya sekarang sudah enak gitu ya apalagi inovasi lagi sebenarnya bisa jadi nanti ada rasa buah ada rasa coklat coklat juga kan banyak dari bumi Indonesia ya dan lain sebagainya jadi ini memang harus ada inovasi yang terus berkembang inovasi tidak hanya mati disini aja menurut saya Pak Menteri oke jangan mati disini aja Pak Menteri apakah sudah ini diterima dengan baik misalnya dari tim pemerintahan selanjutnya untuk program makan siang gratis ya kita kita sudah sampaikan lalu kemudian di beberapa di beberapa kelompok masyarakat sudah ada sosialisasi kita kombinasikan dengan program gemar makan ikan yang salah satu itu yang kita apa namanya kita perkenalkan tadi juga saya sempat jumpa dengan Wapres Tepileh untuk kita sampaikan juga hal-hal seperti ini dan diterima soal konsumsi gemar makan ikan dan saya sampaikan juga data-data dimana yang paling kurang yang jadi kurang itu saya kira sangat sangat ini ya sangat terlihat bahwa wilayah-wilayah yang misalnya kekurangan protein gitu ya stunting dan sebagainya bisa terlihat artinya Pak Menteri akan dipakai jadi susu ikan ini akan dipakai sebagai bagian dari makan siang gratis nanti kami usulkan ini menjadi salah satu salah satu juga menu untuk mendapatkan protein gitu kami usulkan disitu oke tapi belum ada keputusan resmi ya apakah akan dimasukkan ya belum paling tidak kami kita sudah sampaikan ada beberapa produk inovasi yang berbasis kepada pemenuhan protein apalagi kan di susu ikan ini total asam aminonya bisa 4380 miligram oke kemudian GHA 33 miligram EPA nya 9 miligram ini Pak Hardin Shah saya kira bisa bisa meneliti lebih lanjutnya tapi paling tidak ini adalah komplementari untuk kita bisa mendapatkan ini bukan mengganti susu tapi sebagai bagian dari pendamping makanan bergisi terima kasih Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terima kasih juga Pak Hardin Shah Guru Besar Departemen Gisi Masyarakat IPB sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam terima kasih Bapak-Bapak Bapak-Bapak Bapak-Bapak